Memasuki perubahan musim, sedikitnya terdapat 10 kasus penderita demam berdarah yang dirawat di ruangan anak Rumah Sakit Umum Daerah Katip Kuswen, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sejak satu bulan terakhir, pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Katip Kuswen, Sarolangun terus melakukan pembenahan dari berbagai aspek pelayanan. Dengan pembenahan sistem pelayanan di rumah sakit berpelat merah tersebut, semakin hari pasien terus bertambah, silih berganti pasien masuk dan keluar dari rawat inap maupun rawat jalan. Wirza Hanum, Kabupaten Rumah Sakit Umum Daerah Katip Kuswen, Sarolangun menjelaskan, sistem pelayanan dan kebersihan ditekankan dapat mengedepankan kenyamanan bagi pasien. Selain itu, saat ini pasien anak memasuki pancaroba. Sedikitnya terdapat 10 pasien anak terkonfirmasi demam berdarah. Untuk mencegah penyebaran demam berdarah di lingkungan masyarakat, Dr. Wirza Hanum menghimbau warga untuk menjaga kebersihan di sekitar lingkungan tempat tinggal dengan mengubur barang bekas serta menguras bak tampungan air. Saya menekankan kepada seluruh staf di rumah sakit Hati Kuswen ini untuk bersifat ramah, tamah dan senyum kepada pasien. Apabila mereka ada tindakan yang tidak menyenangkan kepada pasien, maka kita akan coba untuk memberi peringatan dan mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan. Sudah berjalan lebih kurang satu bulan lah. Karena kita membenahi diri, membenahi untuk rumah sakit ini pelan-pelan. Mulai dari pelayanan kita kepada pasien, kebersihan, untuk pelayanan gizi, misalnya alat-alat barang-barang gizi yang misalnya sudah dipakai oleh pasien, seperti tempat makan yang namanya omprengan, itu diletakkan di tempat yang sudah kita siapkan, supaya jangan serak-serak. Dari Kabupaten Sarulangun, Bagas Jambi terkini, melaporkan.